Intro Salam sejahtera, selamat datang ke channel Vales Lifestyle Saudara-saudara, tontonan, dan bapak Hari ini terdapat satu ulasan yang sangat-sangat menarik Satu ulasan yang pasti membuka mata fikiran dan telinga ramai orang Mungkin di dalam politik Malaysia kali ini Politik, kanca politik Malaysia, keadaan politik Malaysia yang semakin haat Walaupun setelah berlabuk tirainya pilihan raya negeri Haa, bercakap tentang pilihan raya negeri Kita melihat sebelum PRN lagi Tun Mahadir, bekas Perdana Menteri dua kali Yang dilihat berbaik-baik Berdamai Dengan kepimpinan Perikatan Nasional Bersatu dan pas Dengan Muhyiddin Yassin Dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang Setelah berlabuhnya Tirai pilihan raya negeri Dapat dibuktikan, dapat disahkan Tanpa Tun Mahadir pun Pas bersatu Dan Perikatan Nasional mampu menang banyak kerusi Walaupun tidak seperti yang diharapkan mereka Enam posong Tetapi kedudukan sama Tiga sama Ataupun status quo Dimana Kubu kuat masing-masing dipertahankan Tapi dilihat Memang tidak ada nama Mahadir Yang membantu di dalam PRN ini menurut saya Maksud saya Tun Mahadir Tidak ada parti Dan tidak bertanding Untuk mendapatkan Kedudukan sebagai adun Jadi disini kita dapat lihat Masih relevenka Bersatu Dan juga pas Perikatan Nasional Untuk berbaik-baik Dengan Mahadir Untuk menerima Tun Mahadir Masuk Perikatan Nasional Dalam Pemerhatian saya Pemerhati-pemerhati politik yang lain Juga ada menyatakan Apalagi relevennya Tun Mahadir Untuk masuk dalam Pas Mahupun bersatu Bahkan Sekiranya Mahadir Masuk Pas Setelah apa yang pernah Dilakukan Mahadir Terhadap pas Sebelum ini Sejarah-sejarah yang lama Adakah Ini akan membuat Satu Perpecahan undi Bukan membawa kepada Kemenangan untuk pas Tetapi kekalahan Itu semua boleh dijadikan Sebagai spekulasi sahaja Menurut pemerhati Politik yang saya lihat Ada yang kata Tamat Riwayat Mahadir Nah Bukan tamat Riwayatnya sebenar Tetapi Tamat Riwayat Tun Mahadir Sebagai Ahli Politik Bahkan Selepas Pilihan Raya Umum ke-15 pun Sudah disahkan Tun Mahadir Sudah banyak yang Membuat spekulasi Tun Mahadir Akan umum Perletakan Jawatan Dari Ahli Politik Sebagai ahli Politik Pertama Beliau sudah Meletakkan Sebagai Meletakkan Jawatan Dalam Parti Pejuang Kedua Dalam Gerakan Tanah Air GTA Tapi pada Akhirnya Beliau Sekali lagi Masih lagi Ingin Bertanding Di dalam Kancah Politik Malaysia Yang semakin Hangat Hari demi hari Di antara Pembangkang PN Dan juga Kerajaan Hari ini Kerajaan Perpaduan Dipipin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim PHBN Sudah-sudah Bukankah Di sini Dengan umur Tun Mahadir Yang sekarang 98 tahun Tahun depan 99 tahun Jadi Dua tahun lagi Dari sekarang Umur Tun Mahadir Akan mencecah 100 tahun Bukankah Kini Masanya Tun Mahadir Untuk rehat Bahkan Di dalam Komen-komen Di media sosial Di dalam Channel Youtube Di sini Channel admin Sendiripun Anda menyatakan Tun Mahadir Patut rehat Tun Mahadir Sudah tidak lagi Releven Untuk Bertanding Untuk masih Menjadi Salah satu Ahli politik Di Malaysia Hari ini Tetapi Untuk beliau Menjadi Negarawan Untuk beliau Memberikan Komen-komen Yang membangun Untuk negara Saya amat Setuju itu Tetapi Untuk masih Releven Masih aktif Dalam politik Bagi saya Secara pribadi Mungkin Sudah tiba Masanya Tun Mahadir Untuk rehat Sepertimana Yang Dinyatakan oleh Netizen Oleh penyokong Mahadir Sendiri Biarlah Kerajaan PHBN Hari ini Dan juga Perikatan Nasional Jadi Tun Mahadir Mungkin Bolehlah Rehat di rumah Mungkin Bolehlah Terus Bersama Dengan keluarga Meluangkan Masa Lebih Dengan keluarga Jadi pendapat Saya itu saja Bukan berniat Buruk Kita berharap Tun Mahadir Akan tetap Sihat Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon juga Bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Untuk Dapatkan yang amat Diharmati sekalian Setelah kita Dikejutkan Dengan Muhyiddin Yassin Yang dilepaskan Ataupun Dibebaskan Empat Kes Akhirnya Beberapa Kepimpinan Dari Bersatu Dan Perikatan Nasional Ataupun dari Bersatu Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Telah membuat Satu kenyataan Menggesar Tansri Azam Baki Dan Peguam Negara Tansri Idrus Harun Untuk Meletakkan Jawatan Pada akhirnya Saudara-saudara Dalam Sebuah artikel Dari Biharian.com Ini pengakuan Ataupun Pendedahan Peguam Negara Tansri Idrus Harun Yang pasti Membuat Ramai Kepimpinan PN Pening Kepala Menurut Artikel Dari Biharian.com Tidak ada Sebab Untuk EGC Teliti Semula Kes Yang sudah Didakwa Kata Idrus Jabatan Peguam Negara Ataupun EGC Menegaskan Setiap Keputusan Untuk Melakukan Pendakwaan Dibuat Selepas Meneliti Dan Menimbang Sepenuhnya Keterangan Dibentangkan Dibentangkan oleh Penguatkuasaan Serta Undang-Undang Berkaitan Susulan Itu Peguam Negara Tansri Idrus Harun Menegaskan Yang Tiada sebab Munasabat Untuk Jabatan Berkenaan Meneliti Semula Kes Yang sudah Dibawa ke Mahkamah Untuk Tindakan Pendakwaan Susulan Daripada Laporan Media Yang Memetik Kenyataan Yang Dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin Jabatan Peguam Negara Menegaskan Bahawa Jabatan Ini Tidak Mempunyai Sebab Untuk Meneliti Semula Kes Yang Dipertuduhkan Di Mahkamah Tidak Terdapat Sebarang Campur Tangan Politik Atau Tekanan Untuk Memulakan Apa-apa Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Sentiasa Bertindak Secara Bebas Dan Profesional Mengikut Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Memulakan Pertuduhan Terhadap Mana-mana Individu Katanya Menerusi Kenyataan Hari ini Semalam Pembangkang Mendesak Idrus Menyemak Dan Mengkaji Semula Semua Pendakwaan Yang Dikatakan Terpilih Terhadap Pimpinan Bersatu Dan Perkataan Nasional Bagi Tujuan Ditarik Bali Desakan Dibuat Hamzah Itu Susulan Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Melepas Dan Membebaskan Tan Sri Medinyasin Presiden Bersatu Atas Empat Pertuduhan Menggunakan Kedudukan Untuk Rasuah RM 232.5 Juta Bagi Parti Itu Hamzah Yang Juga Setiausaha Agung PN Berkata Dalam Membuat Keputusan Itu Mahkamah Bukan Saja Memutuskan Pertuduhan Ke Atas Muhyiddin Yang Juga Pengurusi PN Itu Sebagai Cacat Tidak Berasas Kabul Serta Tidak Selaras Dengan Kanun Tata Carah Junaya Malah Dalam Kesalahan Penggunaan Proses Mahkamah Mengulas Selanjut Idrus Berkata Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Melepas Dan Membebaskan Muhyiddin Membabitkan Empat Pertuduhan Di bawah Akta SPRM 2009 Katanya Keputusan Terbabit Hanya Dibuat Dibuat Hanya Berdasarkan Ruang Lingkup Permohonan Yang Difalkan Oleh Pemohon Manakala Tiga Pertuduhan Di bawah Seksyen Empat Dalam Perumahan Satu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Masih Kekal Beliau Berkata Jabatan Pegawam Negara Memandang Serius Kenyataan Yang Cenderung Menjejaskan Credibility Jabatan Berkenaan Jabatan Pegawam Negara Hanya Selanjutnya Menegaskan Menegaskan Bahwa Jabatan Ini Bertindak Secara Bebas Dan Profesional Ini Adalah Kenyataan Dari Tan Sri Idrus Harud Sedara-sedara Sekian Saja Ulasan Hari ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Bye